Halo-halo men, gimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa minum susu ya kawan. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan episode sebelumnya. Pada episode sebelumnya diceritakan, Sun Wukong dituduh menjadi dalang kekacauan besar di surga, dan dia akan dijadikan tumbal perdamaian. Untuk yang belum menonton, tonton keseruan video-video sebelumnya dulu ya. Oh ya, terima kasih banget untuk kalian yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai cerita di chapter ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan Guan Yin dengan gagah beraninya berbicara di depan tiga rewa kuno kalau dia menentang perintah itu. Karena menurutnya, keyakinannya sudah luntur untuk menerapkan hukum surga kalau cara Sun Wukong menjadi tumbal demi perdamaian digunakan. Perkataannya pun membuat Raja Kebajikan sangat marah. Guan Yin pun menjelaskan lagi yang dia lakukan bukan demi Wukong, tetapi dia punya standarnya sendiri. Lagi pula, mengeksekusi Sun Wukong adalah hal yang konyol baginya. Dia lelah tidak memiliki kebebasan karena dewa kuno selalu saja mengambil keputusan akhir yang mutlak. Lalu, bagi Guan Yin, tugas yang sudah ditentukan dari awal haruslah selalu dilaksanakan. Dan jika Sang Raja Kebajikan mau menganggap dirinya sama seperti Sun Wukong, dia pun siap. Keberaniannya mengatakan itu pun membuat geger seisi medan perang. Para prajurit dan dewa pun semakin dilema. Karena sebenarnya mereka sadar Sun Wukong sudah banyak membantu mereka dalam peperangan ini. Dan jika ini dilakukan, bisa saja akan menjadi kedamaian sementara dan terjadi pengorbanan-pengorbanan lainnya di kemudian hari. Kejadian ini pun membuat semua dewa yang ada di sana ragu. Mereka semua tidak berani melawan Wukong dan Guan Yin. Perkataan Wukong dan Guan Yin sudah merubah pikiran seisi dewa untuk menentang keputusan mutlak tiga dewa kuno. Raja Kebajikan pun masih tidak menyangka kalau perintahnya ditentang. Dan Raja Harta Surgawi pun menegaskan kalau semua dewa secara tidak langsung sudah menolak rencana sempurna miliknya. Dan baginya mereka sudah ketinggalan zaman untuk mengerti jalan pikiran dewa zaman ini. Namun hal ini membuat Sang Raja Kebajikan pusing sendiri. Dia mengatakan kepada semua orang lalu apa yang harus dilakukan? Tujuannya hanya sederhana sebenarnya. Yaitu membuat semua hidup dengan harmonis tanpa peperangan dan kekacauan. Lalu Raja Surga Kuno pun berbicara kalau saat ini kedua belah pihak tidak sepakat. Jadi berhentilah menghentikan peperangan ini. Menurut Sang Raja Harta jika saat ini masih memilih jalan netral maka akan menyulut niat Sang Penjahat. Bahkan jika mereka menyebabkan malapetaka di masa lalu Raja Kebajikan pun memiliki tanggung jawab akan itu. Hal itu membuat Raja Kebajikan marah dan berteriak Cukup! Apa kalian yakin aku tidak akan turun tangan selamanya? Perkataannya pun membuat kedua Raja Kuno lainnya heran. Secara mengejutkan Raja Kebajikan benar-benar turun tangan dan mengeluarkan kesaktian segelnya. Hal itu membuat pasukan kegelapan dan pasukan cahaya kebingungan apa yang dia lakukan. Dan ternyata Raja Kebajikan membelah surga menjadi dua bagian. Raja Kebajikan pun menegaskan mereka memaksanya untuk melakukan hal yang tidak bijak ini yaitu membelah surga menjadi dua bagian. Dan mulai saat ini masing-masing harus tinggal di sisinya masing-masing. Jadi tidak perlu ada peperangan lagi. Keputusannya pun membuat Raja Surga Kuno dan Raja Harta kecewa. Menurut mereka keputusannya pengecut dan dia tidak mengikuti prinsipnya selama ini. Mendengar pernyataan mereka Raja Kebajikan pun memilih untuk berada di posisi surgawi jika Sang Raja Surga Kuno masih saja ingin berperang. Dan akhirnya Raja Kegelapan Surga Kuno setuju untuk mundur. Sedangkan di sisi pasukan cahaya surgawi Bukong masih marah karena menurutnya mereka pasukan kegelapan malah kabur. Dan menantang mereka untuk menyerangnya ke sisi cahaya. Hahaha Kompor Rikerani satu ini nih. Pernyataannya pun disambut oleh Disitian yang menyatakan kalau memang Bukong berani Bukong saja yang ke sisinya. Hahaha Tapi untungnya yang dilakukan Bukong pun dicegah oleh Raja Harta Surgawi. Raja Harta pun menjelaskan kalau hari ini sudah selesai dan tindakan kegelapan pun belum terlalu keterlaluan dan masalah dewa memanglah rumit. Bukong pun bertanya apakah cahaya surgawi akan membiarkan mereka kabur dan apa yang membuat hal ini rumit. Ternyata yang memiliki pikiran itu bukan Bukong saja. Guanyin juga bingung seperti Bukong dengan kejadian ini. Tiba-tiba Guanyin dikagetkan oleh sesosok wanita yang mengatakan kalau dia sangat mencintai Guanyin. Dan itulah sebabnya dia akan selalu ada di sisi Guanyin. Wanita itu adalah ning-ning tentunya. Di sisi Raja Kebajikan dia terlihat bangga dengan dirinya sendiri karena berhasil menghentikan bencana ini. Dia pun meminta tempat di surgawi ke Raja Harta. Raja Harta pun mengatakan kalau Raja Kebajikan sebenarnya tidak mencegah bencana apapun. Dia hanya menundanya. Karena sisi kegelapan akan menambah kekuatannya dan kembali ingin menguasai. Namun Raja Kebajikan tidak setuju. Karena menurutnya saat ini cara terbaik hanyalah menundanya. Dan kejadian di masa depan di luar kendali mereka semua. dan dia akan tetap menjadi penengah yang adil. Akhirnya Raja Harta pun mengambil keputusan walau dia tidak percaya dengan kegelapan. Tapi saat ini dia akan menghargai keputusan Raja Kebajikan. Dan tidak akan melanggar janji kalau pihak kegelapan tidak membuat masalah lagi. Raja Harta pun mendeklarasikan bahwa mereka para dewa kuno tidak memiliki hak ikut campur di masa dewa sekarang. dan sepenuhnya masa depan surga ada di tangan mereka. Raja Harta hanya meminta tempat untuk tinggal. Tidak peduli dengan kedudukannya apa. Itu pun membuat pala Raja Istana bingung harus melakukan apa dengan penciptanya itu. Hahaha, serba enggak enak nih bos. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk beristirahat dulu dan tidak mengambil keputusan saat ini. Raja Harta pun lalu berbicara ke Sun Wukong. Tapi sayangnya Wukong menghilang. Wukong pun dengan cepat ternyata mencuri eliksir milik dewa kebajikan di dalam tungkunya. Hahaha, nakal banget ini. Kerani. Dia pun memutuskan untuk meninggalkan Istana Raja dengan cepat dan membuka hasil curiannya. Namun sayangnya saat dia membukanya dia teringat dengan kekasihnya Suhi. Dia teringat dirinya dulu pernah melakukan hal yang sama saat Suhi masih ada. Lalu tiba-tiba Guan Yin pun datang tepat di belakang Wukong dan mengatakan dia merasa Wukong memang akan melakukan hal ini. Menurutnya ini adalah sifat alami Sun Wukong. Wukong pun kaget dengan kedatangannya. Belum sempat ia memakannya tapi Guan Yin sudah datang. Secara mengejutkan Guan Yin bilang dia datang bukan untuk menangkapnya hari ini. Tapi hanya ingin ngobrol. Guan Yin berkata kalau para prajurit arwah jahat juga sedang mencari Sutra. Ini menyebabkan peperangan pasti akan terjadi lagi dengan tempat yang berbeda. Terakhir Guan Yin mendapat informasi dari anak buahnya kalau Sutra berada di jalur iblis dekat kota kuno. Perlindungan Sutra pun saat ini bergantung oleh Tan San Zhang. Jadi mereka sangat butuh bantuan Sun Wukong si Raja Kera Perkasa. Wukong pun sedikit aneh kenapa Guan Yin tidak melakukan apapun kalau tahu niat arwah jahat itu. Guan Yin pun tidak melakukan apapun karena cara para dewa itu rumit dan hanya itu yang dia bisa katakan ke Sun Wukong. Guan Yin pun pergi tapi sebelum pergi ternyata Guan Yin meninggalkan sesuatu barang berharga yang sangat dikenali Wukong pada zaman dulu. dan ternyata chapter ini pun selesai. Bagaimana kah kelanjutan keseruan Sun Wukong setelah mendapatkan benda akramat itu? Tonton video selanjutnya aja ya kawan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya kawan. Terima kasih dan sampai jumpa. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax